Halo guys, selamat datang lagi sama gue Yudha di channel Kocak Gaming kali ini gue bakal bikin video tentang beberapa pertanyaan dari viewers gue, kenapa waktu itu gue sering pake Vesper kenapa gak pake certificate oke, jadi gini gue ambil contoh gini sekarang ini yang gue lagi pake tuh sertifikat yang gue pake tuh sertifikat gue pake sertifikat berapa? kalau gue pake sertifikat, berapa pengen klid gue? klid gue disini sekitar 94% sama vanilla klidnya 32% kalau misalkan mau dihitung gini 94,79 94,79 ditambah 32% ini 126 oh tunggu bentar ada yang salah ada yang salah ada yang salah sebelumnya gue belum pake Galpago ya jadi ini gue copet dulu cerita itu kita hitung kita hitung kita hitung kehidupan 94,79 ditambah berapa? 18% 112% 112% Panel crit gue Pas gue pake certificate Nah Liat gue kasih contoh Perbandingan monsternya Oke kita ambil contoh Neret Neret berapa kan yang crit resistnya Total crit resistnya 50% Jadi kita gini aja perhitungannya Total dari crit dan panel crit ditambah Dikurang sama Total crit resist monster 50,08 Berapa 62% Jadi total crit Yang gue keluarkan untuk ngegebuk neret Sekitar 62,74% Itu total crit yang bakal gue keluarin Buat ngebunuh neret Buat ngegebuk neret Cukup kan segitu Menurut gue gak cukup Karena apa Karena lebih banyak Bakal lebih banyak Damage putihnya Kenapa gue gak pake certificate Gue bandingin Kalau misalkan gue pake Pake Vesper Pake Vesper Ini kalau gue pake Vesper Vesper Oke kita lihat lagi Perbandingannya Kalau gue pake Vesper Kalau gue pake Vesper Ini 94,79 Ditambah 64,79 Ditambah 64% Ya Ini panel crit gue kalo pake Vesper Ya Pake Vesper 256% Ya 156% 156% Ya Kita kurangin Sama Crit Rasisnya Neret Ini neret Cuma Perbandingan Ini aja ya Contoh monster aja Ya Dikurangin 50,08% Jadi 106,51 Jadi Kalau gue pake Vesper Lalu gue pake Vesper Karena Damage yang gue keluarkan adalah Damage full critical Karena Kenapa Ini totalnya sudah melebihi Dari 100% Damage 100% Damage lo bakal keluar coklat terus Damage coklat terus Pokoknya Gak ada Damage putih Gue pastiin itu Pasti Pokoknya Patokannya Gimana lo mau nutupin crit Lo buat Monster yang mau lo hit itu Lo cari dulu Pertama lo cari Monster apa yang mau lo hit Dan lo cari dulu Crit resistnya berapa persen Terus Lo harus Lihat dulu Misalkan dari Monsternya Crit resistnya tinggi Gue saranin Lebih baik Jangan pake Certificate Buat apa Crit Damage Besar Tapi Gak banyak Gak banyak Damage Critnya Mendingan Damagenya Turun Tapi Critikal terus Itu lebih worth it Belum Itu sih Begitu Ya Jadi Perbandingannya 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 Lebih besar Seperti itulah Hitungannya Kenapa dulu Gak pakai certificate Eh Kenapa Eh Gak pakai Certificate Karena Crit gue kurang Lute Tut gue kurang Kurang banget Kurang jauh malah Gimana caranya bang Buat nutupin Critical nya Satu Tuh Kalo lo Kalo lo Mau pake certificate Dan nutupin Crit lo Setidaknya Saran dari gue Lo butuh 2 Galpago Card Oke Itu kalo lo belum SN6 Setidaknya Lo harus punya 1 Galpago Card Setidaknya 14% dari Galpago Card Cukup Berasa banget Nanti buat Kedepannya Tuh Ya Pokoknya kalo lo belum punya Kalo lo belum SN6 Setidaknya Lo harus punya 2 Galpago Card Kalo lo udah SN6 Setidaknya Punya 1 Galpago Card Cukup 1 Galpago Card Kalo lo udah SN6 Oke Itulah Kenapa gue harus pake Kenapa gue pake passport Kenapa gak pake certificate dulunya Kalo sekarang gue udah pake passport Karena gue udah punya Galpago Ya Jadi Sekian video Dari gue Tentang Gue ngebah Apa Itungannya gue Ngejawab pun pertanyaan dari Viewers gue Kenapa gue pake passport Kenapa gak pake certificate Dan ini jawaban dari gue Oke Sekian video dari gue Jangan lupa buat kalian Nge-like videonya Jangan lupa di-share juga Oke See ya Sampai jumpa 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 Terima kasih.